Pemirsa tak terima kekasihnya dinikahi pria lain. Seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan membunuh calon suami mantan pacarnya. Pelaku ikut menusuk mantan pacarnya hingga harus dirawat di rumah sakit. Sepasang calon pengantin di Palembang menjadi korban penusukan. Pelaku tak lain adalah mantan kekasih calon pengantin wanita. Akibat kejadian itu, pengantin pria Farid Afandi berusia 30 tahun tewas di tempat kejadian. Sementara calon pengantin wanita bernama Agus Vita berusia 26 tahun mengalami luka tusok serius sehingga harus dirawat di rumah sakit Palembang. Peristiwa itu terjadi pada Jumat kemarin di lorong sungai Goren 1, Kelorahan 2 Ulu, kecamatan seberang Ulu 1, Palembang. Pelaku yang tak terima ditinggal nikah oleh pacarnya akhirnya berusaha membunuh sepasang calon pengantin itu. Pelaku yang diketahui bernama Dani sudah mengincar calon suami bekas pacarnya setelah dia tahu kalau wanita pujaan hatinya ini akan menikah dengan pria lain. Hanya saja selama ini korban berhasil menghindar dari pelaku. Pelaku membututi dan mengincar korban saat mereka ke pasar. Kedua korban ditusuk di dada dan punggung hingga salah satu korban yakni calon pengantin pria tewas di tempat kejadian. Siapa yang nusuk ini yuk? Dani. Siapa Dani itu yuk? Dani Andi suka mantan pacar. Mantan pacar. Oh apa motifnya nusuk Ayu itu? Motifnya dia bahas gendam sama aku. Gendam apa? Gendam sama aku ninggalin dia sama Rauh. Dia nggak terima kalau aku nikah sama orang lain. Oh Ayu ini mau nikah sama orang? Iya. Sudah nikah itu belum? Belum. Oh baru rencana? Rencana minggu ini mau nikah. Jadi dia terkabar kalau aku mau nikah. Jadi dia bergari aku terus dia dendam sama aku. Sebelum membunuh korban pelaku sempat berkelahi dengan korban. Polisi kini memburu Dani yang telah membunuh calon suami mantan pacarnya serta melukai kasihnya itu. Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan.